Kembali lagi di channel akbar pen136. Di video kali ini kita akan install Node.js di Linux Manjaro. Langsung kita mulai. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan istilahat dulu dari RAS tapi kita akan melakukan instalasi Node.js di Linux Manjaro. Saat ini saya menggunakan Linux Manjaro ya guys dengan di terminal bisa kita cek melalui perintah atau aplikasi NeoFetch seperti ini. Kira-kira saya menggunakan seperti tampilan di informasi ini. Dan DE, Desktop Environment, saya saat ini menggunakan Genome versi 3.38.4. Di websitenya Node.js.org seperti di sini terlihat. Saat video ini direkam versi yang paling terbaru Node.js yaitu versi 16.0. Dan LTS-nya adalah versi 14.16.1. Untuk di Linux Manjaro kita bisa lakukan instalasi melalui CLI di terminal seperti ini dengan mengetik perintah back main kemudian ada perintahnya di sini seperti ini ya guys CSS gede kemudian lakukan instalasi yang dibutuhkan seperti Node.js cara lain yang biasa dilakukan juga menggunakan add or remove software teman-teman bisa lakukan instalasi melalui pencarian di sini yaitu dengan kata kunci Node.js seperti ini kita akan melakukan pencarian dan bagian pertama sekali repositorinya ofisial di sini yaitu menggunakan versi yang terbaru Node.js tepatnya Node.js 16.0.0 teman-teman dukung channel AgbarPN136 dengan mengklik tombol subscribe dan berikan juga like terima kasih kalau teman-teman ingin melakukan instalasi Node.js versi yang paling terbaru 16.0.0 tinggal lakukan install kemudian apply tapi biasanya dalam development terutamanya saya selalu menggunakan versi LTS nya saja sudah cukup yaitu kalau di referensi di sini LTS yang paling terbaru yaitu 14.16 kalau ini di atas merupakan versi yang terbaru untuk yang LTS ada di bagian bawahnya contohnya seperti ini Node.js dubneum katakanlah seperti ini yaitu versi 10 biasanya saya melakukan instalasi versi 14 ada di bawahnya lagi Node.js LTS fremium dan dia merupakan kategori official repositories community jadi caranya mudah tinggal klik ini install kemudian lakukan apply apabila teman-teman ingin langsung integrasi dengan Node.js package manager bisa lakukan install ini dengan klik npf kemudian choose dan kita tunggu proses instalasi tergantung dari koneksi internet yang kita miliki dan di sini ada summary nya juga ya guys bisa kita pilih sebagai tambahan informasi kemudian apply bagi teman-teman yang terbiasa dengan yarn salah satu alternatif juga selain menggunakan npm bisa mencari di sini dengan kata kunci yarn kemudian di bagian paling atas di sini saat video ini di rekam dia versinya 1.22.10 jadi teman-teman bisa mengklik ini untuk melihat deskripsi lebih lanjut kemudian apabila sudah oke tinggal klik install kemudian klik apply di sini ada summary nya apa yang akan di install di sini yaitu yarn itu sendiri dan termasuk dalam kategori official repository oke tinggal klik apply dan kita tunggu hingga proses ini selesai dilakukan prosesnya cepat dan kita bisa tutup ini kembali ke terminal masing-masing di sini kita bisa lakukan cek versi node.js yang terpasang dengan perintah node spasi dash v kecil di enter yaitu tepat versinya 14.16 untuk npm itu sendiri versinya yaitu 7.11.1 kalau teman-teman ingin cek juga versi yarn diketahui yaitu versinya 1.22.10 oke ya guys sekian dulu video kali ini terkait dengan instalasi node.js npm dan juga yarn di linux manjaro saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber yang sudah mendukung channel akbar pen136 sedangkan teman-teman yang belum klik tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng di sebelahnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini seperti biasa jangan lupa berikan like dan share juga ke teman-teman sekian saja dari saya and bye bye